Dalam rangka HUT PMI ke-74 tahun, PMI Jember menggelar safari kesehatan ke berbagai tempat. Salah satunya di Pasar Kalisat, Selasa Pagi. Di safari kesehatan kali ini, PMI mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga lingkungan Pasar Kalisat. Balang Merah Indonesia atau PMI Cabang Jember kembali menggelar safari kesehatan masyarakat di sejumlah pusat keramaian yang ada di wilayahnya. Pada selasa pagi, safari kesehatan masyarakat dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dilaksanakan di kawasan Pasar Tradisional Kalisat. Warga pun terlihat cukup antusias dengan adanya pemeriksaan gratis ini. Mereka silih berganti memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis meliputi cek gula darah, golongan darah, hipertensi, dan kolesterol. Safari kesehatan masyarakat yang dilaksanakan PMI Jember di kawasan Pasar Kalisat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT PMI ke-74 tahun dan HUT Relawan PMI. Pada hari ini adalah hari yang terlima di dalam pelaksanaan safari kesehatan. Mana pasar sudah dua kali, pasar Tanjung dan pasar Sini, pasar Kalisat. Yang sisanya tadi pasar Rambulu sama Nekibuti. Di dalam program kegiatan dalam rangka hari-hari Palangpera Indonesia yang ke-74, kemudian hari Relawan yang nanti jatuh pada tanggal 7 Desember 2019. Dari rangkaian ini adalah salah satu program kegiatannya adalah safari kesehatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan safari kesehatan adalah terdiri dari pemeriksaan golongan darah. Yang ini yang tidak pernah dilakukan oleh instansi yang lain, hanya Palangpera Indonesia ke-74 yang melakukan safari. Dan salah satunya adalah pemeriksaan golongan darah. Kemudian pemeriksaan polis gerol, pemeriksaan juga gula darah. Jadi tidak mengadakan pengobatan cemat-cemat. Hanya kita mengadakan suatu pemeriksaan saja. Lampuilah setiap rata-rata kita itu di atas 100. Bahkan di pasar Tanjung itu kurang lebih 400 yang mendatang ke pos kita. Karena di pasar Tanjung itu kita berjasama dengan juga dinas kesehatan. Untuk harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan ya mudah-mudahan BMI setiap tahun bisa menelakarakan ini. Karena antusia masyarakat, mungkin masyarakat. Karena ingin memeriksakan diri. Karena setiap hari masyarakat di dalam penyakit yang ada dua. Penyakit kolesterol dan penyakit golongan darah. Penyakit gula darah. So, lemahnya ini yang banyak di lingkungan masyarakat. Sabari Kesehatan Gratis tentu saja mendapatkan respon positif dari warga. Yang selama ini melakukan pemeriksaan kesehatan hanya saat kondisi sakit. PEMI yang berjumpul 4 dan hari melawan PEMI 2009. Jadi, klinik pertama PEMI Jember pagi hari ini melayani pelayanan gratis. Yaitu dari cek gula darah gratis, pensi gratis, cek asam gula gratis, sekaligus konfektasi dokter. Sekali lagi, untuk pemeriksaan PEMI Jember, yang pertama yaitu melayani dokter umur, pelayanan dokter jujur, beraih donor dan humper, dan terakhir pelayanan ambulan. Untuk pelayanan ambulan di sini, kami dari klinik perantama PEMI Jember ada dua armadil. Sopari Kesehatan Masyarakat yang digelar PEMI Jember ini juga untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, sehingga gejala penyakit beresiko tinggi atau RISTI dapat ditangani sedini mungkin. Dari Kalisat, Liatri Desi, Faizindian mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih telah menonton!